Assalamualaikum teman-teman Nah ini aku mau ngasih tutorial cara daftar akun tiktok di hp ya Nah yang pertama-tama tahap awal teman-teman harus punya hp android ya Lalu yang kedua jangan lupa teman-teman siapkan email dan nomor telpon yang aktif kalau teman-teman mau masuk lewat facebook, terus kalau punya line dan sebagainya bisa nanti di tiktok itu ada pilihannya, jadi kalau teman-teman mau masuk lewat facebook teman-teman harus ada aplikasi facebook jadi dalam satu hp itu ada aplikasi facebook yang sudah login dan aplikasi tiktoknya jadi kalau teman-teman masuknya lewat facebook nanti teman-teman langsung masuk ke facebook utamanya yang sudah terdaftar di facebook tersebut oke kita langsung aja ke tahap berikutnya ke playstore nah ini kita cari aplikasi tiktok ya terus kita download deh nah kita install sambil menunggu install langsung lanjut ke tahap berikutnya nah ini sudah terinstall ya nanti ini kita langsung buka aja aplikasi tiktoknya langsung aja kita klik menu tiktoknya ini nah nanti alaman utama yang akan muncul itu seperti ini ketentuan layanan tiktoknya itu teman-teman klik setuju dan lanjutkan aja terus pilih minat videonya ini nanti yang akan muncul di beranda teman-teman nah teman-teman mau pilih komedi makanan drama kecantikan pilih salah satu salah tiga maupun berapa terserah kalau aku sih ini mau aku centang semua aja gak apa-apa kalau dicentang semua gak masalah kalau teman-teman pilih sesuai keinginan teman-teman mau lima aja juga gak apa-apa terus jangan lupa di klik berikutnya nah nanti ini kan akan muncul seperti ini klik aja mulai menonton nah setelah itu di bawah ini kan ada tulisan kotak masuk dan ada gambar orang tulisan saya nah untuk awal-awal kita mendaftarkan tiktok klik yang ada gambar orang saya itu klik mendaftar nah seperti ini teman-teman mendaftar tiktok bisa melalui nomor telpon atau email kalau lanjut dengan facebook itu yang sebelumnya saya jelaskan jadi dalam satu hp harus ada aplikasi facebook yang sudah login di akun facebook teman-teman nanti loginnya akan secara otomatis kalau dari facebook kalau melalui nomor telpon maupun email nanti akan muncul nanti akan muncul langkah-langkah yang akan aku jelasin juga klik aja nah nanti akan muncul kapan tanggal lahir anda nah ini diisi ya teman-teman diisi bulan tanggal dan tahun lahirnya kalau sudah diisi nanti langsung aja klik berikutnya oh iya ini mendaftarnya ada dua opsi bisa melalui telepon nah ini aku tulis dulu aku mau daftar melalui telepon jadi pakai nomor handphone yang aktif nah ada juga melalui email jadi kalau teman-teman mau daftar melalui email juga bisa ini aku daftar melalui telepon nanti kodenya akan masuk melalui sms nah ini kodenya masuk sms dan langsung keisi secara otomatis gitu nah ini kata sandinya harus ada huruf nomor nomor ini maksudnya angka ya terus kalau karakter ini seperti titik underscore atau koma jadi harus ada huruf nomor dan karakter nah ini teman-teman isi sampai muncul centang hijau kedua-duanya baru bisa diklik berikutnya jadi seperti itu ya kalau tidak muncul centang hijau keduanya ini berarti masih belum memenuhi syarat terus langsung klik berikutnya nanti muncul buat nama pengguna nah setahu saya nama pengguna ini bisa diganti setelah 30 hari jadi dipastikan nama penggunanya ini benar-benar pas dan sesuai nah ini rekomendasi nah kalau muncul merah ini berarti nama penggunanya udah pernah dipakai ini aku pakai nama pengguna bunda cantik titik id sampai muncul tanda centang berarti ini belum ada yang pakai untuk identifikasi tiktok kita gitu nah nanti bisa diklik mendaftar kalau sampai belum muncul tanda centang ini berarti belum bisa memasukkan id penggunanya nama penggunanya jadi dipastikan dulu nah bisa juga melalui disarankan ini nah disarankan ini kan muncul beberapa nih ada bunda cantik titik nol bunda cantik titik satu langsung aja klik mendaftar nah ini sudah terdaftar ya nanti kalau sudah terdaftar jangan lupa edit profile nah edit profile yang pertama nama ya tentunya ini kan pakai angka-angka gitu ini aku kasih nama bunda cantik lalu simpan terus biodata ini bisa diisi biodata teman-teman nah ini aku isi biodatanya WA toko atau WA teman-teman terus diisi instagram nah ini aku isi instagram terus aku isi juga aku tambahin shopee terserah sih ini biodatanya teman-teman mau diisi apa aja terserah itu sesuai kebutuhan teman-teman terus kalau mau dikasih emoticon mau divariasi sama apapun itu terserah teman-teman ya setelah aku atur hasilnya nanti bisa dilihat di depannya nanti ya nah untuk instagram ini teman-teman kalau memasukkan instagram ini harus instagram terdaftar juga di hp kalian gitu instagram yang mau diaktifkan linknya di tiktok harus terdaftar juga di hp kalian seperti facebook jadi aplikasinya harus ada di hp teman-teman biar bisa terhubung nah kebetulan ini gak ada jadi aku gak isi nah untuk youtube juga sama twitter juga sama jadi harus ada di satu handphone nah ini harus memasukkan gmail gitu kalau youtube nah profile ini teman-teman identitas foto ya kan ini aku pakai foto seseorang nih untuk foto juga bebas kalau teman-teman mau pakai foto teman-teman identitas teman-teman juga bisa ini aku pakai foto mbak-mbak cantik ini aja langsung konfirmasi langsung klik simpan dan ukurannya harus pas ya nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman klik kembali nah itu di halaman terdepannya nanti yang biodata sudah tertera ya ada WAIJ dan SOPI untuk pengaturan lainnya juga bisa melalui privasi tadi nah itu teman-teman kalau saran saya sih akunya jangan di private ya biar kalau kita bikin konten atau video gitu muncul di halaman beranda orang gitu jadi kalau di private nanti pas waktu orang yang mau lihat beranda apa profile kita itu nanti nggak bisa jadi kayak harus nge-follow dulu jadi seperti ini teman-teman terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih